Anda kembali di Prime Time, Pemirsa Pak Mahkamah Agung melansir putusan setebal lebih dari 2.000 halaman atas nama Fuad Amin terpidana 13 tahun penjara atas kasus korupsi saat menjabat Bupati Bangkalan periode 2003-2013 dan Ketua DPRD Bangkalan periode 2014-2019. Satu fakta yang menjengangkan saat persidangan bergulir, Fuad mengaku membeli tanah makam untuk ayahnya dengan menggunakan dana APBD. Fuad menggunakan uang APBD Bangkalan sebesar Rp36 miliar saat membeli tanah makam untuk ayahnya. Dalam putusan MA, Fuad terbukti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan tugasnya untuk mensejahterakan rakyat yang menerima dana untuk kepentingan pribadi dari PT MKS dan pemotongan realisasi anggaran SKPD sekitar 10% dari penerimaan dan penempatan CPNS yang seluruhnya berjumlah Rp414 miliar Rp224 juta. Menarik pula untuk disimak daftar kekayaan pria kelahiran 69 tahun silam itu berdasarkan berkas makam agung, Fuad memiliki 70 bidang tanah maupun tanah beserta bangunan yang tersebar di Bangkalan, Surabaya, Madura, Yogyakarta, Denpasar, dan Jakarta. Namun sebagian besar ada di Jakarta. Rupanya Fuad juga gemar mengkoleksi perumahan vertikal. Bahkan ada 16 unit baik apartemen maupun unit rumah susun yang ia beli. Yang itu Fuad memiliki 15 kendaraan, 8,6 juta unit reksadana, 5 ribu unit sukuk, negara retail seri SR006, dan miliaran uang tunai maupun yang berasal dari rekening yang diblokir. Terima kasih telah menonton!